Intro Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa lagi hari ini Kamis 30 Mei 2024 Di dalam genggaman kasih Tuhan Dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari Oleh karena itu marilah kita juga mau untuk dituntun Dan diarahkan oleh firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita selalu Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita Demikian firman Tuhan Saat kita melakukan perintah Tuhan Itu membuktikan bahwa Tuhan ada di dalam kita Sebab kepada kita telah dikaruniakan roh kudus Roh kudus adalah Allah sendiri Sebagai pewujud nyataan dari kehadiran atau kegiatan Allah yang terus bekerja hingga saat ini Allah menolong, menopang, menyertai dan menguatkan manusia dari dalam spiritualnya Melalui akal, melalui perasaan tubuh dan kejiwaan kita Jadi orang yang dipenuhi roh akan termotivasi melakukan sesuatu yang dikenan oleh Tuhan Roh kudus adalah Allah yang bekerja dalam diri kita untuk memberi kehidupan Sebab roh kudus itu adalah kehidupan Ketika Allah mencipta manusia dari tanah Dia masih bentuk yang tak memiliki hidup Tetapi setelah Allah memberi roh Maka tanah yang dibentuk itu hidup Kemudian disebut manusia Jadi roh Tuhan menjadikan manusia Yang memiliki arti Tadinya dia hanya tubuh yang ringkih yang lemah Dari tanah menjadi benar-benar manusia penuh dengan semangat Kemudian roh Tuhan bekerja dalam diri manusia Untuk memberi penjelasan Dan salah satu tugas roh Tuhan adalah menjelaskan apa yang tidak jelas Sehingga manusia bisa mengerti Bisa percaya dan menentukan pilihan yang tepat Untuk dilakukan sebagai umat Tuhan Itu makanya ketika murid Yesus dipenuhi oleh roh Mereka berkata-kata dengan berbagai bahasa Membuat orang dari berbagai suku bahasa dan bangsa Boleh mengerti atau memahami berita tentang Yesus Dan roh kudus adalah Allah yang bekerja untuk membebaskan manusia Dari pemahaman yang primordial Yang hanya menganggap dirinya Atau kelompoknya yang paling penting Tertutup bagi orang lain Kita diubahkan Sehingga menjadi pribadi yang oikumenis Saling menerima, saling menghargai Dan sadar bahwa Tuhan ada Untuk semua makhluk Oleh karena itu saudara-saudari Mari teruslah beri dirimu dibimbing oleh roh Tuhan Untuk mewartakan kabar baik Amin Terima kasih Allah Bapak di surga Karena rohmu engkau curahkan kepada kami Sehingga melalui itu kami tahu melakukan kebenaran Kami tahu melakukan yang baik Kami tahu melakukan apa yang engkau kehendaki Maka bimbinglah kami setiap saat Agar benar-benar melakukan Sesuai dengan perintahmu Dan tolonglah kami ketika kami jatuh Angkatlah kami Agar kami terbebas, terlepas Dari kuasa si jahat Dalam hal apapun yang kami kerjakan di dunia ini Biarlah rohmu senantiasa menyertai kami Dan biarlah kami menyadari bahwa rohmu sungguh-sungguh ada Bersama-sama dengan kami Maka kuatkanlah kami Baik dalam kondisi lemah maupun kuat Baik dalam kondisi suka cita maupun duka cita Engkau lah yang tetap kami puji Kami sembah sepanjang hidup kami Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus menyertai-Mu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Yesus memberkati Sialong Bapak Ibu Saudara Saudari 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati